Bapak tidak jualan kalau malam, padahal Aib mengatakan pada malam kejadian itu dia lagi nonggung di warung Bapak? Enggak ada, enggak jualan Bu. Sulit ya bisa melihat dari kejulapan seperti ini ya? Ya ini aja Bu, ini dari TKB situ, teman Aib itu sekitar 20 meter atau 15 meter ya, tapi kelihatannya udah gelap, apalagi 100 meter. Ini ada cerita-cerita enggak kejadian hari Minggu itu? Enggak ada, kalau memang ada kejadian di sini Tawuran ya pasti banyak batu, banyak apa Bu kalau di sini. Dan waktu hari Senin enggak ada? Enggak ada. Dia cerita ke Bapak ya, tadi malam ada kejadian kayak gitu? Enggak ada, enggak ngomong. Anak-anak tangkap di sini Bu. Tangkapnya di mana? Di ambil tuh, di sini nih. Nah, di sini. Oh. Mobilnya di sini. Oke. Mobilnya di sini, anak-anak nonggrong di sini nih. Suah hari Jumatnya, kalau enggak salah, ada seorang tuh, badannya tuh ya ini, bawa rangso, bawa kamera tuh, benar panjang tuh. Terus, Bapak tahu enggak malam kejadian apa? Ya tahu. Mas, ada apa sih? Tapi anak-anak yang ditanggap saya tahu. Ya tahu. Tadi sore, kemari sore tuh. Saya tahu. Di kamera panjang tuh, dilihat tuh. Anak-anak yang dibawa tuh bonyok semua mukanya Bu. Wah. Bonyok semuanya tuh. Ingat enggak Bu, pernah ada kejadian kan ada, apa namanya, orang berkelahi atau geng motorit di sini? Kalau waktu itu saya ingat banget. Enggak ada orang ngomong tawuran, enggak ada orang ngomong kejar-kejaran, pastinya ada orang ngomong salah satu, kemudian itu enggak ada. Enggak ada. Kan suami kan ditanyain, katanya dari sini ke sana 40 meter. Enggak. Kalau 40 meter, kalem bumerang lebih 40 meter. Iya. Kalau ke sana, kan udah jauh kan. Sekitar 150 meteran lah itu. Apakah itu? Apalagi kejadian 4. Iya. Kalau kayak gitu kan pasti ngeh ya. Baik. Yaitu tentang kesaksian Aeb di sini, diduga Aeb sudah berbohong ya. Di sini ada pemilik warung yang dulu tempat ngopi Aeb di sini, memberikan keterangan yang berbeda. Jika kita penasaran apa perbedaannya, dan di sini sangat tragis dan sangat luar biasa perbedaannya. Kita simak video selengkapnya. Itu cuci motor dan mobil ya Pak ya. Dan ini adalah tempat kerjanya Aeb dulu di sini. Kemudian sebelah sininya ini apa Pak? Kota kopi kecil ini. Bu Haji. Jadi kalau waktu itu kan Aeb menjelaskan bahwa dia bekerja di dekat SMP 11, di tempat kerja, apa namanya, cuci mobil. Inilah dia tempatnya dulu. Sekarang sudah bukan ya Pak ya? Bukan sekarang. Kemudian di sebelahnya itu ada tempat kopi kecil. Ini dulunya. Ya maaf saya skip sebentar ya teman-teman ya. Jadi di sini jangan dilewati. Karena di sini ada keterangan Bapak ini yang sesuai di persidangan juga ya. Di sini ada dugaan-dugaan yang mengerikan pokoknya ya. Nanti simak ya, jangan dilewati video ini. Dan di sini ada hal yang sangat mengerikan. Intinya seperti itu. Di seberangnya itu warung kopi. Yang biasa dia nongkrong. Ini warung Bapak. Iya, tapi jualan saya itu pagi dari jaman sampai jam 5 sore. Oh kalau malam nggak buka Pak? Nggak jualan. Saya nggak jualan kalau malam. Oke, Bapak tidak jualan kalau malam. Padahal Aeb mengatakan pada malam kejadian itu dia lagi nongkrong di warung Bapak. Iya, di sini lah. Kejanggalan-kejanggalan sudah mulai nampak ya. Ini Bapak ini kalau malam tidak jualan akan tetap di Aeb bilang kalau malam nongkrong di warung Bapak ini. Kalau penjelasan Aeb dalam Bapaknya itu kan mengatakan sedang menongkrong di sini dan kemudian melihat di sebelah sana saudara, sekitar 50 meter dari sini, gitu. Persis di depan SMP 11 itu dilihat ada orang melempari ke Arafina dan Eki. Kalau malam Pak, 2016 lalu itu ada nggak lampu penerangan dan sebagainya di sini? Ya seperti ini, Bu. Lampu itu satu ya? Sebenarnya rasanya sulit ya bisa melihat dari kegelapan seperti ini ya? Ya, ini aja Bu. Ini dari TKB situ, teman Aeb itu sekitar 20 meter atau 15 meter ya. Tapi kelihatannya udah benar. Nah, di sini 15 meter juga kelihatan sudah gelap ya. Apalagi 100 meter ya. Kalau sering ngumpul di tempat Bapak ini dulu, sering makan tempat Bapak, akrab dong Pak sama Aeb? Ya, memang akrab, kenal benar-benar kenal sama saya. Karakter bagaimana sih Aeb itu Pak dulu? Ya, biasa-biasa aja sih. Nggak kelihatan kumpul-kumpul gitu, enggak. Hari Seninnya Bapak buka? Senin buka. Senin Aeb datang makan tidak? Aduh, lupa ya kalau saya makan sih itu. Setelah hari Minggu itu ketemu Aeb lagi enggak Pak? Ketemu, yaudah dan cuci Ibu sini. Ini ada cerita-cerita enggak kejadian hari Minggu itu? Kalau memang ada kejadian di sini Tawuran itu ya, pasti banyak batu, banyak apa. Nah, di situ juga kita bisa mengambil logika dari situ ya. Pasti banyak batu dan banyak apa dan terus nanti pasti kabar itu berkembangan seperti itu ya. Tidak mungkin tidak ada kabar kan seperti itu. Bapak ini aja tidak tahu bahwa di situ ada Tawuran atau apa. Tidak ada. Biasa saja? Biasa saja. Dan selain misalnya temennya Aeb gitu, ada cerita ke Bapak ya tadi malam ada kejadian kayak gitu? Tidak ada, enggak ngomong. Atau mungkin orang sekitaran sini cerita tadi malam ada kejadian? Tidak ada. Tidak ada juga? Tidak ada juga. Bapak tahu ada kejadian kematian itu? Kapan ke Bapak baru taunya? Setelah ada penangkapan anak-anak, anak-anak ditangkap di sini, Bu. Tangkapnya di mana? Diambil tuh, di sini nih. Nah, di sini. Oh, di sini. Mobilnya di sini. Oke. Mobilnya di sini, anak-anak nongkrong di sini. Di situ. Jadi anak-anak itu ditangkapnya di situ ya, baru tahu saya malah ya. Setelah penangkapan itu, Aeb ketemu Aeb tidak, Pak? Ya, masih ketemu. Aeb ada cerita apa? Tidak ada. Bapak mungkin lihat langganannya Aeb yang cici motor atau mobil sama Aeb, Bapak ada yang mau tahu? Macam-macam ya, ada yang polisi, ada yang orang biasa, ada banyak yang namanya juga cuci motor. Polisi juga sering cuci motor. Ada, ada. Aeb ini, dengan pelanggan-pelanggan yang polisi begitu akrab, ya? Ya, ada sih. Ada yang diakrabi memang, ya? Jadi maksudnya kenal dekat lah begitu, ya? Tapi Aeb tidak pernah cerita ke Bapak? Tidak pernah. Oke. Pun peristiwa itu, Aeb tidak pernah cerita, ya? Tidak pernah cerita. Setelah itu sepi aja begitu ya, Pak? Tidak pernah, kapan itu? Tidak pernah ribut-ribut lagi? Tidak ribut. Nah, terus waktu hari Jumatnya, kalau tidak salah, Ada seorang tuh, badannya tuh ya ini, bawa rangse, bawa kamera tuh, pernah panjang tuh. Terus Bapak tahu nggak, malam kejadian apa? Ya, tahu. Mas, ada apa sih? Tapi anak-anak yang ditanggap saya tahu. Ya, tahu. Tadi sore, kemarin sore tuh, saya tahu. Di kamera panjang tuh, dilihat tuh. Anak-anak yang dibawa tuh, bonyok semua mukanya, Bu. Oh, jadi di kamera, yang bapak-bapak ke situ, itu yang bawa kamera, itu dilihatin ke bapak ini, katanya anak-anak itu sudah bonyok semua. Ini keterangan bapak ini, yang melihat di kamera itu, anak-anak itu sudah bonyok semua. Ya, ini yang tadi saya bilang, ini hal yang sangat mengejutkan sebenarnya. Ini hampir seperti di persidangan juga, ya, di PK juga dikatakan, ada dugaan-dugaan penyiksaan seperti itu. Nah, ini sesuai ya, sama di persidangan, bapak ini juga mengatakan, melihat di kamera itu ada bonyok, gitu ya, setelah beberapa hari penangkapan. Kan rumahnya dekat di belakang ini, anak-anak, oh iya. Pak, kita coba lihat deh, warung-warungnya, yuk, warung-warungnya, jauh tidak ada sih. Jauh ya, itu lampu-larungnya, nggak usah jalan-jalan saja. Aduh, ini ngeri banget ya, keterangannya aeb ini ya. Ini sudah beda sama bapak ini juga ya. Dulu, warung Ibu Madura tuh di sana, dipotokopi. Itu ada seberang jalan itu. Iya, warung-warung itu, potokopi tuh. Kita lihat ada kesana sedikit. Oh, disinilah ya. Ini barunya. Kalau misalnya disini nongkrong, untuk melihat ke SMP sebelah sana, sudah. Jauh banget. Itu terlalu jauh, sulit rasanya untuk bisa mengenali siapa. Bahkan saya tidak bisa melihat, kalau saya dari sini ya, melihat ke sana. Saya tidak bisa mengenali kendaraan apa di sana, itu sulit untuk bisa dikenali. Tapi saya bisa mengenali kendaraan apa, motornya jenis apa, warnanya apa. Terus siapa yang melempari, dilempari pakai apa, itu tahu semua. Aduh, tragis banget ya. Kasian sekali jika anak-anak yang ditangkap, itu yang usia, tadinya masih belia loh ya. Itu lima belasan tahun, ya tiga belas, empat belas tahun. Ditangkap dan jadi korban. Itu sangat luar biasa sekali ya. Ini tidak mungkin lah ya, Pak ya. Tidak mungkin, Bu. Tapi memang disini ada warung kopi. Ini warung kopi Madura, pindah ke sana. 2016 ada disini. 2016 ada disini. Itu buka sampai? Bukanya sampai malam, 24 jam nih. Jadi, kalau memang benar, waktu malam itu aif, misalnya, nongkrong di warung kopi, kemungkinan besar ada warung kopi ini. Bukan tempat Bapak. Bu, 2016 itu warung ibu di sini atau di sebelah sana? Di sini. Di sini? Jadi, 2016 ibu sudah di sini nih. Bukanya sampai jam 12 malam? Iya. Oke. Setiap hari? Iya. Setiap jam 12 malam. Oh, oke. Tutup itu, ya, jam 12 malam. Ingat nggak, Bu, pernah ada kejadian kan ada, apa namanya, orang berkelahi atau geng motorit di sini? Kalau waktu itu, saya ingat banget. Nggak ada orang ngomong tawuran, nggak ada orang ngomong kejar-kejaran, pastinya ada orang ngomong salah satu. Waktu itu nggak ada. Nggak ada. Iya, kalau memang ada pengejaran, ada pengeroyokan, ya, misalkan ada tawuran, pasti di daerah sini juga pasti bilang, di situ tuh ada pengeroyokan, misalnya gitu. Aif aja yang jarak 100 meter, itu katanya lihat dan dengar, gitu ya. Jadi, orang-orang di situ pastinya juga dengar, harusnya ya. Tapi kok cuma aif doang, gitu, yang tahu, gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Ini mata elang banget, ini ya, si Aif, dia. Pada malam, kalau setengah 10, ada orang ngomong ke saya, ada taprakan. Oh, itu hari? Iya, malam itu. Malam itu, jam? Setengah 10. Setengah 10 malam, ada yang bilang kalau ada kejaran tunggal? Di tol. Di tol. Di tol, oke, oke. Pagi mau ke jam 6, padahal orang nanyain lagi, ya, saya. Ada? Katanya tadi malam ada gejir-gejir sama Batu, wak. Di sini. Di sini, kak, di sebelah. Katanya, wakak ada. Tapi bapak sama ibu pernah ditanyain polisi nggak, atau diperiksa sama polisi? Nggak ada. Pernah? Yang kemarin. Oh. Yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin. Ini ada beberapa anak manusia yang menjadi korban, ya, yang tidak bersalah, kan, tetapi mereka ditangkap, lalu didugaan disiksa, ya, menjalani hukuman, udah difonis seumur hidup. Coba bayangkan, jika itu tidak benar, jika itu terkecelakaan. Bayangkan saja. Saya akan disebutin masalah itu, si Aed. Aed, laporannya jadinya, kan, bapak, mulai bikin apa, ditakannya. Iya. Laporannya meli berokok. Bukan beli kopi ke sini, beli rokok. Gak apa, beli rokok. Tapi ibu, bapak, kenal nggak sama wajahnya Aed itu? Kenal di Pongres. Oh, di 2024? Iya. Maksudnya 2016 nggak ingat orang ini pernah ke sini atau sering rajin belanja di sini? Iya. Memang sering dia ke sini belanja, ya? 2016 itu ya? Tapi waktu kejadian, saya lupa. Oh. Apa-apa dia nggak tahu? Kan, suami kan disenyain. Katanya dari sini ke sana 40 meter. Enggak. Kalau 40 meter, ke Lampu Merah, 40 meter. Iya, kalau ke sana, kan udah jauh. Ini juga, ya, keterangan-keterangan ibu ini, ya, kalau 40 meter, dari situ ke Lampu Merah juga udah 40 meter. Ini, ya, jika ini benar-benar terjadi sebuah rekayasa dan mereka bukan pelakunya, ini ada seorang anak manusia masa depannya sudah teranggut. Ya, luar biasa sekali. 20 meteran lah itu. Apalagi kejadian 4. Iya. Kalau kayak gitu kan pasti ngelah, ya? Baik-baik. Makasih ya ibu sama bapak ya. Bapak, ibu siapa? Nabi Sam. Bapak? Ja'i. Mohamad Ja'i. Siap. Terima kasih banyak, ya. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan kebenaran itu terungkap, ya. Jadi, siapa yang berbohong nantinya juga akan terbongkar juga, ya. Karena ini bukan 1, 2 orang anak manusia dan ini bukan masalah jumlahnya. Masalah keadilan atau masalah peradilan. Yaitu mau 1, mau 10 itu sama saja nilainya. Dan mudah-mudahan jika mereka tidak bersalah, mudah-mudahan PK-nya dikabulkan, ya. Dan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut atau rekayasa-rekayasa tersebut. Mereka yang membuat rekayasa itu wajib bertanggung jawab. Oke, teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih banyak.